Tadi juga ada Bapak Alit Adnyana, Camat Ubud. Juga ada Bapak Iwayan Gede Dharma Yudho, Perbekal. Terima kasih, Pak Gede. Iwayan Gede Arsania, Bandese, Adat Mas. Saya hormati juga Bapak Mangku Kandia, Ketua Pengelola Desa Wisata Mas. Iya, Pak Mangku. Juga ada Bapak Jero Kelihan Banjar Dinas Sede Samas, warga Banjar Tarukan yang tercinta. Sahabat saya Gede Siaje, beserta kakak Pak Ketut Siaje. Dan juga ada Bapak Indra Nituwa. Pak Indra ini penanggung jawab. Dan ada Ibu Giri, tadi juga ada Pak Iman dari Kemen Parekraf. Dan tentunya ada Bos Q versi Sandi Uno, yaitu Bos Nur Asia. Sebelah kanan. Pergi ke pasar malam membeli gulali. Cakak! Warnanya menarik, enak rasanya. Cakak! Mencari referensi Desa Pusat Pemahat di Bali. Cakak! Tentu Desa Wisata Mas yang jadi andalannya. Kalau mau badan sehat, harus minum vitamin. Cakak! Vitaminnya diminum setiap hari. Cakak! Om Swastiastu para hadirin. Cakak! Akhirnya kita bertemu di Desa Mas Sore ini. Rahajang Sore, Rahajang Sore. Pun Api Gatre? Peci! Ah, setuk kare. Sehat semuanya. Hari ini kami hadir untuk Anugerah Desa Wisata 2021 dan Desa Mas ini. Mas Yaje, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kami kunjungi dalam rangka sosialisasi. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dan Anugerah Desa Wisata ini adalah bentuk keberpihakan, bentuk ekonomi yang berkeadilan, membantu saudara-saudara kita yang betul-betul membetulkan, yaitu warga di Pulau Bali. Pulau Bali satu tahun pandemi ini sudah mendera dan butuh sekali tentuhan kita. Butuh sekali keberpihakan agar kita bisa membangkitkan ekonomi, memulihkan pariwisata khususnya di daerah Gianyar ini. Saya ingin mengingatkan bahwa Anugerah Desa Wisata ini adalah program unggulan dari Kemenparekerah untuk membangkitkan semangat. Semangat semuanya ya! Semangat semangat karena kita ingin desa wisata-desa wisata ini ada tujuh kategori yang akan kami perlombakan yaitu kategori CHLC. Tadi kita tidak henti-hentinya harus cuci tangan, toiletnya bersih, kategori souvenir termasuk kuliner, fashion, dan kria, di mana tadi bos kium nggak berhenti-berhenti mengunyah. Dan juga ada kategori daya tarik wisata, tadi kita lihat ikan yang hadir dari Pak Indra ya. Kita melihat sendiri bagaimana sebuah selokan yang ditransformasikan menjadi kolam yang begitu indah. Juga ada kategori desa digital, homestay, tadi kita ke Sujana homestay, dan konten kreatif. Kalau mau belajar konten tentunya sama Mas Yudis. Beli Yudisnya ahli, makanya kita sangat beruntung kehadiran beliau di desa Mas ini. Akhirnya saya juga ingin mendorong bahwa desa wisata Mas ini yang sudah menjadi ikon tujuan desa wisata, seperti banjar wisata yang lain dengan alam pedesaan. Dan kita pernah melihat film Hollywood, Eat, Pray, Love. Dan kampung wisata taruhkan menjadi home base volunteer tourism dari berbagai belahan dunia. Tepuk tangan. Kegiatan promosi ini kita harapkan akan membangkitkan minat dari desa-desa wisata yang ada di seluruh Indonesia untuk mendaftarkannya. Jadi jangan lupa daftarkan desa kalian di Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di laman www.jadesa.com Slash ADWI 2021 sampai 26 Juni 2021 dengan total hadiah Milihan rupiah! Kalau lagi jatuh cinta, bikin gak bisa berkata-kata. Cakup! Bisa cuman senyum-senyum ngeliatin wajah Sidi ya? Cakup! Mari dukung terus pengembangan desa wisata. Cakup! Agar masyarakat sejahtera Indonesia makin berjaya. Main keubut buat nonton festival. Cakup! Festivalnya menarik, banyak didatengin kaum milenial. Cakup! Rekan-rekan desa wisata Mas, mari manfaatkan teknologi digital. Cakup! Supaya produk UMKM Desa Mas semakin dikenal. Cakup! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 O. Silahkan kalau ada pertanyaan. Lanjut. Oke, kami diamanahi untuk mentransformasi 244 desa wisata menjadi desa wisata mandiri. Tapi kami tertantang karena desa wisata ini ternyata memberikan begitu banyak lapangan kerja, begitu membuka peluang usaha, begitu dapat meningkatkan keterampilan masyarakat untuk digitalisasi konten menjual online. Akhirnya kami meningkatkan, targetnya adalah 500 desa wisata yang berpartisipasi pada ajang anugerah desa wisata 2021. Harapannya agar lebih dari 1200 desa yang memiliki potensi pariwisata ini bisa kita tingkatkan, sehingga menjadi ikon kebangkitan ekonomi nasional. Silahkan. Silahkan. untuk uang muka yang dibayarkan itu, kerjasama seperti apa? Selanjutnya... Banyak juga ya. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Pertama, Dubai, alhamdulillah, askumkara, kita berhasil hadir dan membuka mata dunia termasuk hasil daripada video conference saya dengan Menteri Barun, bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sehingga diskusi mengenai Travel Corridor Arrangement kita harapkan semakin memasuki tahap finalisasi. Jika keadaan COVID itu kondusif, kami mentargetkan kuartal ketiga pertengahan bahwa Travel Corridor Arrangement ini bisa diimplementasikan dengan Bali, terutama Nusa Dua sebagai pilot proyek pertama. Yang kedua tadi adalah mengenai CHSE dan GENOS. Tadi kita melihat bahwa CHSE itu hadir sebagai salah satu kategori yang diperlombakan. GENOS akan kami hadirkan sebagai salah satu perluasan daripada kategori CHSE. Karena selain 3M harus dilakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, kami sudah menyejaki diskusi dengan teman-teman dari UGM agar GENOS ini juga bisa dihadirkan di masing-masing desa wisata. Hasil Arabian Travel March ada dua MOU yang digagas, ada satu yang dieksekusi, satu lagi menunggu karena berkaitan dengan Travel Corridor Arrangement. Jika Travel Corridor Arrangement itu bisa difinalisasikan, maka ada potensi penandatanganan komitmen termasuk down payment kepada beberapa kawasan wisata prioritas nasional. Untuk progres work from Bali sendiri Pak? Work from Bali, kami sendiri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah bekerja dari Bali mulai kuartal pertama. Sedangkan langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, kita harapkan bisa finalisasi kuartal ketiga dengan target yang sekarang masuk ke dalam perumusan sekitar 25% ASN yang sesuai dengan bidangnya bisa mulai berkegiatan di Bali untuk membangkitkan pariwisata dan memulihkan ekonomi kreatif di Pulau Bali. Terakhir Pak, untuk pelaksanaan Munas Kadin, seperti apa Pak? Dari Kementerian Pariwisata, apa kamu? Ya, kami juga ikut, kebetulan ada beberapa pengurus Kadin di Gianyari ini yang memberikan masukan kesiapan Provinsi Bali karena lebih dari 2000-3000 kamar sudah terpesan di ajang Munas Kadin ini. Jadi kami sangat mengapresiasi, berterima kasih Kadin ikut berperan serta untuk memulihkan ekonomi di Bali. Sukses untuk Munas Kadin di Bali. Baik, ada lagi? Bungkus? Bungkus! Bungkus!